Intro Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah Kita punya trauma kasus Siti Jenar Orang yang mendalami la ilaha illawah secara intensif Entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, bosuloko, mbohoros, 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 mbohoros Orang yang memahami la ilaha illawah secara intensif Itu pasti menuju ilmu khadidah Dan menuju ilmu khadidah pasti mengalami khadidah yang soyali Ini rupak nontonan ini, khadidah yang nontonan ini Dan khadidah yang soyali ini mulai menipu Kalau sudah begitu, rupak, misalnya ingatkan Ketika kita mau diskusi ini, kita berdebatan, kalijaga bisa jadi jenang Eh, saat itu ada sunan benang juga Kamu sujud pakai apa kalijaga? Ya pakai, ya pakai jasa Dari Nesiti dengar Daging kamu itu hanya onggokan daging Nanti itu jadi bangkai Dan setelah jadi bangkai itu habis Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud Kepuadah yang mau sujud itu seperti ini Berpikirkan di Jogok Rugi ke sujud di baduk sampai tangan Jasa itu seperti ini Orang yang sendiri di toko yang sujud Jasa itu mau jadi bangk Bangk Lalu sujud ini hakikat itu tidak ada baduk, tidak ada tangan, tidak ada sikir Jasa itu berpikirkan di Jogok Kalau sujud itu berpikirkan di Jogok Kalau sujud itu berpikirkan di Jogok Alhamdulillah Selama ini kalau orang syariat misalnya Orang syariat itu kalau ada orang mati Insya Allah tidak berpikirkan di Jogok Rugi mati Ini aku akan berpikirkan di Jogok Ini berpikirkan di Jogok Ini berpikirkan di Jogok Ini berpikirkan di Jogok Itu cara menghakikat kan salah besar Orang mati itu tidak ada Cara menghakikat dan orang mati itu tidak ada Ruh ini tersiksa di alam fisik Jadi Ruh ini tersiksa di alam fisik Karena ketemu di Jogok Ruh ini tersiksa Aku juga mau makan di Jogok Jogok di Jogok di Jogok Tersiksa di alam Asal roti memang tersiksa Misalnya dia makan di Jogok Kedatuh di Jogok di Jogok di Jogok Tersiksa Kenapa? Tersiksa Tersiksa Mereka orang tidak berpikirkan Mereka orang tidak berpikirkan Tidak berpikirkan di Jogok Gara-gara melok fisik Paham tidak? Loh ini tidak dikirkan Ketak marah itu Tersiksa Kulau Tersiksa Guru waras Artinya waras secara akademi Karena ada referensi Ada maharoje Waras secara hakikat Kulau itu mau merasakan Sampai itu harus mengalami ilmu hakikat Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat Biar merasakan ilmu hakikat Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikan Sebelum sampai secara musyahada Paling tidak bisa sampai secara logikanya Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya ruh Dan ruh itu tidak makhluk Ruh itu tidak makhluk Ketika ruh itu diletakkan di jasa dia itu tersiksa Karena ketika dia ke jasad fisik Namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi Jadi ini yang jasad fisik tersiksa Karena dia harus di alam yang kasat masa Alam mulki Tersiksa Ketika dia tersiksa Semelok ruhin Akhirnya mangan Akhirnya lesu Pajal Ruh itu tidak butuh mangan Perlu dicakat Ruh itu tidak butuh Ini orang butuh gunung kitul barang Ini orang butuh rabi juga Pahamin Ini orang butuh-butuh cinta Orang butuh pekatan Orang butuh macam-macam Pahamin Tapi karena dia menemplek jasad Yang butuh maangan Butuh rabi Butuh wedoan Macam-macam Akhirnya ruh tersiksa Suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati Dalam bahasa manusia mati Ini kakekatnya ruh itu tidak mati Dia kembali ke habitatnya Ini disebut innalillah Kita ini dari awal ya dengan Allah Wa inna ilaihi juga kemudian Nanti kita pasti kembali ke Allah Dan itu diakini betul Orang wahadil wujud Jadi kalau ruh mati itu ya tidak ada mati Terus sekarang itu kembali Kembali Karena sudah lama mengalami keterpisahan Mereka melok fisik-fisik Dan ada kerja dahsyinan Ada yang tidak berproposal Lihatlah ruh itu Paham itu Kita di ruh itu Lihatlah ruh itu Lihatlah ruh itu terseksa Tahu nggak itu rabi Mangan Ya rabi itu berproposal Lihatlah ruh itu terseksa Makanya Dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi Yang otentik di kitab-kitab begitu Ketika beliau mau meninggal Murid itu nangis Dari Jalaluddin Rumi Kamu jangan nangisi saya Saya ini mau besta Saya ini mau besta Perkawinan Kamu tidak merasakan penyesalan saya Saya ini lama menyesal Karena harus hidup bersama kamu Ruh saya ini terseksa Karena mengalami alam yang rusak Yang panah Alam yang panah Harusnya ruh saya itu Di alam abadi Bukan di sini Maka jangan tangisi Kematian saya Kematian saya Adalah kembalinya ruh Ke habitatnya Semenjak itu Kematian dianggap Malam perkawinan Karena ruh kembali Hal hasil Seorang ilmu tersawab Bahasa Arab Jadi wah dari wujud Ketika Jawa Yogyakarta Jawa Solo Jadi ini Manunggaling ke Allah Maksudnya Jadi Baduk Maksudnya Bukus wujud Itu sampai hilang Jadi seksinya Seorang teori ini Rugi Gwai 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 Gendor Wajar Ini Khamisap Bukus Gwai Kalian Khamisap H ними Bersihap Inilah Merempuan Lintai глаз Bukus Merempuan Mar Masalah Khamisi ini saya ilmiah, memantar preman pasal rukat, terus jadi sohabat, berdebat dan milih matah. Ini ada cerita, orang Yahudi adalah keputusan Nabi, mereka harus diputuskan Nabi Sikmahamang. Tidak senang keputusannya, dalam sengketa duniawi. Baru saya tahu kalau ya Ali. Ya Ali, aku mau soal dengan Nabi Muhammad. Tidak ada keputusan Nabi Muhammad, cari apa ini? Sampai Ali, tidak ada keputusan, persiskan di Nabi. Nabi Muhammad ini ada keputusan Nabi Muhammad. Tidak ada keputusan, Nabi Muhammad ini ada keputusan. Jadi aku mau soal. Tidak ada yang lebih buka, orang ini diputuskan Nabi Muhammad. Tidak ada keputusan Nabi Muhammad. Tidak ada, dan aku mau jadi mantan. Kalau mantan intelektual atau intelektual, itu memang tidak ada keputusan Nabi. kan barangnya Rali tidak percaya Rali tidak percaya, Rali tidak percaya ya wajar orang Yahudi kalau percaya Nabi tidak percaya orang itu Yahudi muslim Rali itu gusur Rali gusur Rali gusur dan berhidupnya tenang Rali itu mengatakan, nasibnya Rali itu ilmuwan yang jadi presiden tidak sukses ini juga gusur Rali ini mengatakan orang pintar orang pintar itu gampang mengalami misalkan ini jadi orang pintar Pak Yayai sandri ini pacarnya wajar itu orang-orang sengita besok berhidupnya berhidupnya kemudian berhidupnya sebuah syahawat berhidupnya ketahuan berhidupnya 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 itu biasa ada sarih hati ada santri pacaran tersinggung ada santri nakal tersinggung ada rasa itu ada menggurukullah itu urusan ilmu semi-hakikat seperti itu seperti itu sehingga seperti Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya ada agung penggeng siapa masuk betul karena masuk akal mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu perjalanan apa perjalanan sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatiku lillah nah kemudian sekarang sampai tak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya dan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wama mati itu apa kematian engsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillah hirobil hal ini sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta karena kadis bilal dia tahu kok ya bilal ketika murid-murid yang nangis bergabai mati ya bilal juga seneng badan nalpal akhidbah muhammadan wa khisbah enak mati malah seneng ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang sholat yang menempuh ilmu khakeh tapi ilmu khakeh kaya ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaluddin Rumi diakini para wali-wali wajatil wujud dulu Syekh Hussain Sinten al-hal al-hal itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa? syariat sebab itu wali songo oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi prahara syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawahu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakehat harus dikawal apa? syariat kalau saya balik contoh paling gampang pisang orang nama gedang kulitnya tetap dibuat tapi mau gedang dari awal rata kulit rasidu dari gedang paham ya? meskipun apa yang dipanggil dibuat tapi kita tidak bisa mbaikan pisang dari awal tanpa apa? apa? kekeringan apa? apa? pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pintar kata sunan budul kata sunan budul tapi kan tidak ada syariat itu mereka harus rusak itu paling gampang masalah pornografi diperlu aksi dikawal dikawal itu dari pengiran berjalan saya sudah merahasai pengiran ada yang menggunakan kalau yang paling penting itu wawah kenapa pengiran tetap berjalan nyatanya pengiran itu tidak mau coba pengiran tidak 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 saya percaya kebanyakan wawah kelambenan tetapi teori rasa kelambenan ini jinggu tenang mulai ini nafas jauh irisan, aliran sesat, kiri utama kira kelambenan tenang nah rupet dong ini tenang ini cerita, ini pentingnya ngaji dan sampai ngerti, variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kaya apa kemudian kenapa menjadi aliran wahdatin nah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat memang kelambenan yang syariat itu agak, kalau sampaian-sampaian jadi ini harus dirakramat kemudian mereka ada yang ada yang bingung orang syariat itu kenapa? dengan buku, dengan tonggok dengan pengaruhnya menurun kemudian orang syariat itu banyak kriminal targetnya itu memang jelas kemudian ketemu kiai-kiai yang setengah jahat itu ketemu kiai-kiai yang setengah jahat ini jadi ini meriam yang kiai-kiai sholat kramat padahal ngambungan uang jadi ini sholat patwaku, kok mau tahu? kramat kalau ngapain buah, tangan-tangga ini kramat apa ini? yang kalau ada ngawar ngawur, suan-suan pirang meriam, kira-kira yang syariat tidak ada yang terakhir kan, apa? kemudian itu juga kemudian dari syariat ini bahaya kalau kita bisa dengar sampai dari syariat yang kramat itu bahaya sekali itu bagi perjalanan agak saya sering ketemu kiai-kiai yang terkenal kramat terkenal kramat, terkenal kramat, terkenal kramat terkenal kramat di juaduk diang-diang hakikat si tantang kocok kocok kawak kalau tantang aku tetap kawak ini kok mikir ini karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap konten cara pandangnya mesti sama kalau nanti ketemu murid yang ikut aliran Siti Jenar dia tidak sholat tidak hidup di satu tempat padahal dia bisa baca kiai-kiai dulu pernah mau duduk di Mekah pernah di Iraq ini ya meretakkan para kiai kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu ya walah hasil kalau ketemu ketemu bertahpangnya ini kan sebab tapi ketemu rakyat aku itu pernah takar ini bukan sapa tidak biasa kalau Allah tidak usah kenal ini kan dikenal itu tidak biasa tapi aku pernah mengajari ajaran saya bilang kalau kocok 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 kalau kocok 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 sama-sama tadi makanya itu tadi pulau balenimala logika hakikat itu begitu roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita kemudian roh karena ikut alam fisik alam jasad roh mengalami yang kita alami ya ketika roh mengalami yang kita alami dia tersiksa nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang yang memenjara ini dia senang terus kembali ke Tuhan ini disebut inna alillahu wa inna ilahi nah jasad ini kemudian menurut ilmu khayyat tidak ada gunanya sama sekali bilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini kalau aku agul agulan aku pasti baduk aku tak bisa suju tanganku nanti buktinya tanganmu tidak ada baduk sampai orang dari situ hanya wali buduh seperti kalian yang punya ajaran yang punya ajaran buduh begitu malah rasu tapi yang tidak disadari Siti Jendara itu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersana Tuhan kalau sudah tunduk pada kersana Tuhan kalau kersana Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari sementara wujudnya roh enggak kamu ingkari toh wujudnya jasad ya bihiro tadilah wabi masyiatilah wujudnya roh ya bih wujudit bih masyiatilah wairoh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jendara Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehendak kenapa kamu ingkari berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jendara makanya hakikat yang pertama CMI itu pasti khayal nah Siti Jendara itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu jika dia terses terses sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu enggak perlu khayal begitu artinya hakikatnya jasad kita Siti Jendara Wong tetapi wujudnya karena kehendak Allah juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatilah masyiatilah begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatilah meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini kanji nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukut itu kanji nabi dia dolanan dia dolanan di sini kenapa? ini kenapa? jari jemari ini nabi putus dia dolanan jadi nabi sendiri kadangnya sering mengajarkan ilmu hakikat halagi illa usbukun utmiyat wafi sabi lillahi ma'alafi saya tidak terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi nak kuih kuih sabi lillahi ayo kuih balik ini gak di dateng sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng karena jasad kita ini kan ilah sabi lillahi menuju jalan Tuhan jadi ingin ini ingin makanya nabi ker Forum ini sudah itu sudah ketemu formatnya Ketika rohnya para syuhadak nanti kembali ke Tuhan Ya ketemu formatnya lagi Itu disebut Dia ada mati sesuai formasi awal Yaitu roh kembali ke Tuhan Dan dasar ikut mengawal Nah itu nabi kadang Pakai ilmu hakikat-hakikat begitu Mulai Mulai balik matur Mulai umur Selawe tahun Dan ekstrim penyakit saya Sampai saat ini kalau mau ngobat Tidak lebih 50% Karena saya tetap berpikir Misalnya cari syariat kan berubat Tapi cari hakikat Apa betul keberadaan saya di alam ini penting Sehingga aku kepengen murid tak bila-bila ini Ngantai ancak atusan juta Jangan-jangan penting mati Kutiba nguridku Lah nak ngonol apa tak bila-bila ini Nanti atusan juta Jadi misalnya kita berubat ya mau Ya secara nabi ini Nabi kan berubat ya berubat Sekali kamu mengamati Dengan sisi hakikat Loh coba sekarang Sekarang gak pakai logika hakikat Pakai logika syariat Saya ini misalnya asetnya 10 juta Misalnya Saya punya aset Tapi misalnya aku rugin Nah itu pengaruh Masa depan Misalnya aku rugin Ini gerek 10 juta aset Tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat Engkau bisa kerja untuk anak Tapi karena saya sakit nanti operasinya 10 juta Operasinya 10 juta Wah ngaku rebera mesti bisa marisi anak Bumernya gak duit 10 juta Tantanya udah gue berubat Malah jelas raya itu marisi Dan anak ngurut penting matiku Dibagi 10 juta Sekarang kan bisa diwaris Langsung Sementara anak aku marisi Biayi 10 juta Mesti marisi 10 juta mesti enak Artinya gak ada jaminan Kalau berubat itu secara fisik ke depan Lebih baik Soalnya malah nanti ada gonya Enggak jelas akibat positifnya Misalnya tetap lumpuh Dua n Teori loh Artinya apa Teori hakikat tetap lebih benar Bahwa hijau itu gak ada artinya Semuanya itu gak ada artinya Berubat atau berubat Semuanya gak ada Artinya Teori loh Sehingga kalau kita tengah-tengah Ini aja tengah-tengah Katanya sekolah misalnya Loro kayak berubat Khusus ini separuh Kalau ngelakoni syariat Tapi sebagi Kalau ulama kaya-kaya Separuh kalau ngelakoni Jadi kalau tetap Buat ngarabat 100% Tapi orang-orang berubat Kalau ngelakoni Syariat Tapi emang faktanya itu begitu Seorang ngelakoni Kadang ngelakoni berubat Kadang ngelakoni Ini tersincang Dikikik Wahalaki Ilah Usbu'un Udwi'at Kira-kira Tidak melak Nah bukti Bahwa jasad ini Begitu gak penting Kaya Syed Hamzah Kenapa Syed Hamzah Menganggap Waktunya Bintunya Raka-rupan Kalau teori Siti Jenar Itu benar Teori Benar Benar teorinya Benar Benar Tidak mati Paham ya Ketika Rohnya Syed Hamzah Sudah diambil Jasad ini Sudah gak punya rasa Sekarang Secara syariat Kasat mata kita Tahu Jasad gak diinfus Disayat-sayat Dioperasi Orang-orang Orang-orang Apalagi Rohnya Sudah diambil Nah saya Bayangkan Ketika Syed Hamzah Sudah diatas Ketika Jasad benar-benar Tidak penting Kemudian Jasadnya Syed Hamzah Dicincang oleh Wahsi Ketika Rohnya Sudah diambil Kan Syed Hamzah Tidak harus merasakan Berarti Syed Hamzah Dicincang oleh Wahsi Wahsi Cik Bintu Ini Gabus Dicincang Paham ya Loh ini Ketenang Artinya Ketika pandangan manusia Iba kepada Syed Hamzah Karena Dicincang Dimutilasi oleh Wahsi Wahsi Tidak ngalami Sinter Syed Hamzah Tidak ngalami Apa-apa Karena Rohnya Sudah bersama Tuhan Dan Ini Sahwai Syed Hamzah Malah Dicincang oleh Wahsi Tidak goblok Gabus Dicincang Nah Namun Mereka mirip Makanya Dalam hal ini Dalam teori Roh itu Sebetulnya Siti Jenar Tidak sesat Dalam teori Tapi jangan Katakan Penemuannya Siti Jenar Siti Jenar Terlambat Sebelum itu Ada Husein Al-Khalad Sebelum itu Ada Jalaluddin Rumi Sebelum itu Juga ada Sohabat Ada Nabi Cuma Cara aplikasinya Siti Jenar Melenceng Jadi jangan Katakan Kampus-kampus Itu berdapat Siti Jenar Itu malah goblok Menang Siti Jenar Siti Jenar Siti Jenar Siti Jenar Teori yang sama Terjadi pada Yesus Kristus Ketika Yesus Misalnya Secara lahir Dicincang Dimutilasi Diapakan oleh Orang Yahudi Sebetulnya Rohnya dia Sudah bersama Tuhan Kembali ke Tuhan Bapak Nacoro Kristen Nacoro Islam Ya balik Yang pengheran Antikan itu Iya Itu ya Ada masalah Karena Kaktikannya Dia tidak Dicincang Tidak Dibu Gitu Antikan Iya lah Tentu Menurut Islam Yang dibunuh Yudas Itu siapa Itu yang Masyubiah Tapi sama Sebetulnya Teorinya sama Kalaupun Iya Tidak ada masalah Oke Kalau misalnya Nabi Isa Karena ada kontroversi Menyangkut Dia atau Yudas Sekarang Yang Zakaria Dan Zakaria Yang itu Dicincang Setul Matinya Dimutilasi Tapi Dia Tidak Tidak Karena Ketika Beliau Dicincang Ruhnya Sudah Di Ambil Ini Rumah Tidak Maksudnya Ini Kulajari Mati Itu Tidak Problem Ini Kalau Uret 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 Ini Ini Berjaman Paham Kaitan Lailah Ini Nanti Semuanya Sama Kaitan Ini Nanti Ujungnya Sama Dengan Lailah Lailah Seterusnya Misalnya Yahya Kalian Cintin Zakaria Ketika Tuhan Ditanya Jadi Alam Malak Ya Allah Yahya Dan Zakaria Itu Ketika Dicincang Biar Yahya Zakaria Dicincang Aku Itu Ragu Dari 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 Sedul Dicincang Dicincang Dari Jadi Tadi Dari Neurakroso Begitu Juga Tafsir Tafsir Kita lihat Wamaryama Sayyidah Maryam Yang istrinya Feron Itu kan Dia iman Sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Feroon Asia Imrohati Feroon Itu kan Dihukum oleh Feroon Ketika Mau Ditumpai Batu Besar Itu Allah Ketika Pengirian Yang Malaikal Moti Cepat Ambil Rohnya Sebelum Dihunjami Batu Besar Terus Rohnya Diambil Sebab itu Dalam hukum Tuhan 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 Tidak Merasa Bahwa Tuhan Membiarkan Asia Membiarkan Hamzah Membiarkan Yahya Membiarkan Zakaria Dalam hukum Tuhan Semua orang Ini Ruh-Ruh Terhurman Akhirnya Anggota Ori Ini Senging Malah Goprok Ngabus Ngobok Ini Anggota Ori Bagaimana Berbalik Ngobrok 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 Ini Cepat Kepat 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 Di Biyu Di Saat Saat Tidak Kepat Kepat Anak Ruhnya Benar-benar Terdabut Terpisah Teras Terpisah Terpisah Ini Terpisah Wala Tak Kepat 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 Nah Kemudian Ruh Ini Kemana Ruh itu Sudah Menyatu Dengan Kalimat Tauhid Mesti Ruh itu Bersaksi Lailah Il Lailah Ini Disebut Alam Ruh Ketika Allah Tanya Alastu Birobikum Mesti Kalu Balah Mesti Mereka Jawabnya Balah Karena Alam Ruh Tentu Lebih mudah Bersaksi Akan Keberhadiran Dan Keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu Wata Paham Nah Ketika Kalimat Tauhid Sudah Menyatu Kayak Begini Itu Mesti Kalimat Tauhid Mesti Langsung Bersambung 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 Bahasa Kolbun Fikrun Aklun Itu Sesuatu Yang Misteri Ruh Ini Kemudian Dengan Kalimat Tauhid Tidak Menyatu Disebut Mukhlison Bihah Kolbun Ada Tiket Kemurnian Hubungan Ruh Dengan Kalimat Tauhid Nah Kalau Begitu Pasti Tauhid Karena Tidak Mungkin Kalimat Tauhid Kalau Dinerah Dinerah Ini Masalah Masalah Hakikat Uang Tidak Tauh Petualangan Hakikat Mereka Sering Bingung Bakas Duwik Bayar Kredit Utang Jatuh Tempo Orang Sampai Mikir Untuk Sampai Mikir Duh Duh